Kita harus ngurus mutasi alamat keluar dulu Jadi keluar dari kantor imigrasi Jakarta Lalu setelahnya urus mutasi alamat masuk ke kantor imigrasi Bali Apalagi menurut petugas disana Aku gak bisa sekedar kirim berkas aja online dan melakukan segalanya online Jadi kita mesti like physically dateng kesana Guys, kantor imigrasi di Bali ini rada beda dengan kantor imigrasi di Jakarta yang aku perhatiin Halo guys, welcome back to my channel Nah, hari ini aku mau sharing Gimana caranya ngurus dokumen kependudukan suamiku yang WNA Nah guys, di video ini aku mau jelasin Gimana persyaratan untuk ngurus mutasi alamat masuk Dan mutasi alamat keluar untuk perpanjangan itas suamiku yang WNA Yang sekarang kita tinggal di Bali Nah, kenapa aku harus mengurus mutasi alamat ini? Karena sebelumnya aku dan suami itu tinggal di Jakarta Jadi segala urusan dokumen kependudukannya suamiku itu diurus di kantor imigrasi Soekarno-Hatta di Jakarta Cuman di akhir tahun kemarin kita memutuskan untuk moving ke Bali Nah, pertanyaannya adalah Kan kita ini mau perpanjang itas Kalau mau perpanjang itas ini Segala dokumen yang ada di Jakarta itu harus dipindah ke kantor imigrasi terdekat di mana kita tinggal di Bali Jadi sebelum urus perpanjangan itas di Bali ini Aku dan suami harus ngurus dulu mutasi alamat dari Jakarta ke Bali Jadi keluar dari kantor imigrasi Jakarta Lalu setelahnya urus mutasi alamat masuk ke kantor imigrasi Bali Persyaratan untuk mengurus mutasi alamat keluar di kantor imigrasi Soekarno-Hatta adalah menyiapkan beberapa dokumen Yaitu Guys, ini persyaratannya seabrek banget yang aku gak bisa hafalin Jadi aku bakal pada kantor imigrasi Jadi aku bakal bacain aja Oke Yang pertama itu surat permohonan sponsor Dan yang kedua itu ada surat pernyataan dan jaminan Ketiga, surat kuasa Keempat, fotokopi KTP Penjamin dan KTP penerima kuasa Yang kelima, mengisi form perdim 27 Yang keenam, paspor asli dan fotokopi Tujuh, kitas atau kitab asli dan fotokopi Belapan, imta atau notifikasi pembayaran asli dan fotokopi Sembilan, bukti setor DPKK asli dan fotokopi Sepuluh, surat keterangan tempat tinggal Dan yang terakhir itu adalah surat domisili dari puluhan Nah, karena suamiku ini mengurus itas untuk penyatuan keluarga Dan bukan untuk keperluan pekerjaan Jadi untuk imta dan juga DPKK itu bisa dicurekin Kita urus yang lainnya aja Nah, permasalahannya disini adalah Karena aku bilang suami udah tinggal di Bali Akan berat banget sebenarnya untuk harus terbang lagi ke Jakarta mengurus ini Apalagi menurut petugas disana Aku gak bisa sekedar kirim berkas aja online Dan melakukan segalanya online Jadi kita mesti like physically dateng kesana Tapi dari imigrasi sendiri memberikan kemudahan Yaitu dengan menghubungi orang yang ada di Jakarta Dan bisa diwakilkan Akhirnya aku menghubungi teman yang kebetulan ada di Jakarta Untuk bantuin masukin berkasku ini ke Jakarta So, aku lengkapi segala berkas ini Dan aku kirim ke Jakarta Jangan lupa juga untuk membuat surat kuasa Dari kita ke teman kita yang di Jakarta itu Sama teman itu terus dimasukin ke kantor imigrasi Dan waktunya itu menunggu 3 hari kerja Dan ini bebas biaya Setelah pengurusan di kantor imigrasi Di Sukarno Hatta itu selesai Segala berkas-berkas itu dikirim sama temanku balik ke Bali Nah, berkas yang dikirim balik ke Bali sama temanku itu Lag segepok, gede banget Itu intinya segala berkas-berkas dan dokumen kependudukan suamiku Selamat tinggal di Indonesia Jadi itu lag tebel banget itu dikirim ke sini Dan selanjutnya berkas-berkas inilah yang akan aku bawa Untuk mengurus mutasi alamat masuk di kantor imigrasi terdekat yang ada di Bali Nah, kebetulan kantor imigrasi di area aku adalah kantor imigrasi murah rai Next setelahnya, saat mengurus mutasi alamat masuk Aku dan suami langsung datang ke kantor imigrasi murah rai di Bali Guys, kantor imigrasi di Bali ini rada beda dengan kantor imigrasi di Jakarta Yang aku perhatiin Karena pas kita ada di sana, kita lumayan surprise Karena banyak banget ada bule-bule yang mati teri Ini kayak beda banget Karena kalau di kantor imigrasi Jakarta Kalau urusan soal dokumen WNI itu kita lumayan cepat Walaupun ada banyak orang Tapi saat ngurus dokumen WNI itu gak banyak bule-bule Atau orang-orang yang ngurus dokumen WNI Jadi sering kali aku udah dapet antre nomor satu Tapi kalau di Bali itu banyak banget udah bule-bule-nya Jadi aku kayak sama suamiku, ya ampun, rame banget ya Ini kayak pengalaman banget ya Oke, terus waktu aku masuk ke kantor imigrasi murah rai Sama petugasnya langsung disuruh ke loket nomor enam Terus di sana diminta, aku sampein apa keperluanku dan suami Dan sama petugasnya diminta untuk menyerahkan segepok dokumen Yang dari kantor imigrasi Soekarno-Hatta Dan juga beberapa dokumen lain Dokumen-dokumen ini sebelumnya udah aku persiapkan jauh-jauh hari dari rumah Jadi begitu ditanya sama petugasnya aku udah tinggal langsung kasih Jadi dokumen yang diperlukan adalah Surat permohonan mutasi alamat masuk Surat pernyataan dan jaminan Paspor asli dan fotokopi Surat keterangan tempat tinggal Surat domisili Untuk surat domisili itu adalah surat domisili ku dan surat domisili suami Kenapa aku juga perlu surat domisili? Karena KTP ku itu beda alamatnya dengan alamat tinggal ku sekarang Jadi itu ada dua surat domisili yang kita kasih Yang keenam adalah fotokopi KTP dan kartu keluarga Untuk sponsor aku Terus yang ketujuh adalah surat atau akta nikah Yang kedelapan adalah form perdim 27 yang aku udah tulis sebelumnya Nah setelahnya aku masukin seluruh dokumen ke sana And then oleh petugas disuruh nunggu tiga hari Dan tiga hari lagi aku diminta untuk datang Untuk mengambil semacam surat yang menyatakan bahwa Warga negara yang bersangkutan itu sudah tinggal di Bali Jadi sudah moving ya Alamannya juga sudah di Bali Nanti surat inilah yang diperlukan untuk memperpanjang itas suamiku yang ada di Bali Untuk pengurusan ini juga bebas biaya Jadi lumayan banget ya Setelahnya tiga hari aku terus sama suamiku datang ke kantor imigrasi ngurah rai Dan menerima selembar surat itu Dan juga paspor suamiku juga dikembalikan Oke dan sudah selesai urusan mutasi alamat Itu berarti aku dan suamiku untuk selanjutnya bisa mengurus perpanjangan itas Dan segala dokumen kependudukan itu di Bali tempat kita tinggal sekarang Oke selanjutnya adalah perjuangan untuk mengurus perpanjangan itas Apa saja ke persyaratannya Aku bakal ceritain itu di video yang berikutnya Supaya video ini gak perpanjangan Oke Thank you guys for watching Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di komen Thank you Ciao